Hai suasana kota Mataram sebelah kanan ini apa dinas perhubungan NTP apa kabar kawan-kawan semoga semuanya dalam keadaan sehat seger waras demikian juga keluarga kita semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Amin wuhh kewaran rek islamic center saya punya sahabat waktu sekolah SMP dulu tinggal di Mataram jadi tadi malam saya transit di rumah beliau di rumah Pak Uus rencananya sih pagi mau jalan supaya punya waktu banyak gitu tapi nggak bisa bangun agak siang semalam ngobrol sama Pak Uus sampai jam 3 lebih tempatan mungkin ya ya sui nggak ketemu lagi ngobrol macem-macem Hai ini saya menggunakan Google Maps untuk bantuan panduan supaya bisa keluar dari dari kota kalau di dalam kota itu pasti bingung arah keluar kotanya tujuannya mau ke Sembalun jadi Sembalun itu satu desa di lereng Gunung Riyani jaraknya kalau dari kota Mataram sini sekitar sembilan puluhan kilo jadi mungkin agak panjang nanti kalau kalau kondisi jalannya nggak macet ya mungkin bisa lebih cepat ini sekitar tiga jaman sebelah kanan Mataram mall hai 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 hasil Hai ini suasananya kota kota Mataram Hai daerah perdagangan ini jalan nopoi ya Hai jalan pejanggi-pejanggi hai 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 ini pakaian adat ya khas-khas Lombok Hai Lombok itu apa ya sasa ya sukunya sasa ini juga bapak-bapaknya pakai baju adat apa mungkin ada acara keagamaan gitu Hai perayaan apa hari ini mungkin Hai ngasih Hai sasa ini bangsu di daerah Narmada namanya Narmada kecamatan Narmada sebelah kiri ini pasar pasar Narmada kemudian sebelah kanan ini ini Taman Narmada Taman wisata Narmada ini bersejarah ini kerajaan penggantian peninggalan Haiihinجaraan sampai tolong ada kerajaan-kerajaan apa gitu loh Kerajaan Matarambetala온 shopping Hai suasananya seperti begini padat kalau di kecamatan Narmada siniai Hai Narmad disebut naszych masuk Lombok Barat jadi Pulau Lombok itu dibagi beberapa miliak ya Kabupaten ya Lombok Barat Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara Kalau di daerah Senggigi Dan sekitarnya itu Masuk Lombok Barat Karena gak jauh dari Kota Mataram Kemudian Lombok Timur Ada Pantai Pink Kemudian Apalagi Pelabuhan Pelabuhan Kayangan Penyeberangan dari Pulau Lombok Ke Pulau Sumbawa Itu di Pelabuhan Kayangan Di Lombok Timur Kalau dari kota Mataram jalurnya sama ini Asik Angkotnya asik Ini angkot antar kota mungkin ya Asik asik Itu belakangnya bisa buat Naruh apa gitu Sepeda bisa Mungkin sepeda motor juga bisa itu Oh ini angkotnya Oh ini angkotnya Nggak apa ini Doro Asik 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 Wih Doro ini Apa ini Doro warna Dawu Asik Ini mulai Asik Jalurnya Karena lalu lintas Sudah mulai lengang Ini sudah masuk Lombok Tengah ini Kalau gak salah Jadi sekedar informasi ya Kawan-kawan Kalau misalkan Kawan-kawan melintas di Pulau Lombok Misalkan dari Pelabuhan Lembar Mau nyeberang ke Sumbawa Itu jaraknya Dari Pelabuhan Lembar Ke Pelabuhan Kayangan Itu sekitar 100 km Jadi gak terlalu Panjang Mungkin sekitar 3 jam Kalau jalan santai Suasana jalannya Seperti begini Ini Ini Jalurnya ini Lewat ini Ini Sebelok Ke arah kanan Kalau lurusannya Itu Kok air terjun Apa ya Pernah kok saya Sama Budemai Benang Kelambu Kalau gak salah Ini di Kecamatan Batu Kliang Di Lombok Tengah Sudah masuk Lombok Tengah Kecamatan Batu Kliang Nih Asik Banyak sekali Mungkin Penghasil Bambu Daerah sini Daerah Apa ini ya Di Lombok Tengah Ini Daerah Namanya Kopang Ini Polsek Kopang Kejamatan Kopang Lombok Tengah Suasananya Suasananya Seperti begini Kejamatan Kopang Pasar Pasar Kopang Eh bukan Namanya Pasar Jelocok Pasar Jelocok Pasar tradisional Yang dibikin modern Padat Perayap Asik Naik dokar Wah ini Tambah asik Asik Jok ini Sebelah kanan Setir kanan Masih di Lombok Timur Ini Mengarah ke Sembalun Saya Jadi Sekali lagi Saya Informasikan Sembalun Itu adalah Salah satu Desa Di Lereng Gunung Rinjani Jarak Sembalun Dari Kota Mataram Sekitar Sembilan puluhan Kilo Lalu lintasnya Ya seperti yang Kawan-kawan Lihat Gak terlalu sepi Juga gak terlalu padat Rame lancar Oke sih Istilah yang unway Lurus Terus Jalannya Mengarah ke Labuan Kayangan Tapi gak sampai Gak sampai Pelabuhan Nanti Kita naik Ke arah kiri View set Sembalun Lurus Kalau ke Pelabuhan Kanan Nah Kalau ke Pelabuhan Kayangan Ini Ngikuti Garis kuning Ini Jalan Nasional Kalau ke Sembalun Ini kita Lurus Nah Bentar lagi Kita akan Mulai Menikmati Tanjakan Gunung Rinjani Asik Asik Uh Segernya Sudah mulai Seger ini Udaranya Pohon-Pohon Kelapa Sebelah Kiri Wah Ini 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 Pendaki Ini 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 Camping Ini 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 Oh Moran Seliyom Peralatan Camping Sudah Lengkap Area Suwela Tadi Saya Dari Arah Sana Ada Pertigaan Ini Karena Sama-sama Ada Garis Tengah Kalau Sembalun Ke Arah Kiri Nah Ini Sebelah Kanan Kantor Kepala Desa Suwela Kecamatan Suwela Mengarah Ke Gunung Rinjani Ini Masih Di Suwela Kecamatan Suwela Ini Sudah Mulai Masuk Hutan Apa Ini Hutan Lemor Pohon Pohon Apa Ya Tidak Dulu Aku Selamat Datang Di Kebun Raya Lemor Taman Nasional Kebun Raya Tuh Tidak Persalahan di kanan kiri Seger asli seger Itu depan itu sayang Gunungnya puncaknya itu ketutup Kabut ya Nah ini masuk Gapura Taman Nasional Gunung Rinjani Menanjak lumayan terjal Memasuki area Taman Nasional Gunung Rinjani Seperti di Bromo jalurnya Cuman disini hutannya lebih lebat Masih sedikit terjamah Kalau ke arah Bromo itu kan sudah banyak Cafe banyak ini Karena memang pengunjungnya banyak ya Ada anekdot yang diyakini Masyarakat Lombok Sebagian mungkin ya Jadi gini Sekali orang datang ke Lombok Dia pasti ingin datang kembali Demikian juga disini Rinjani Seperti begitu Dan sepertinya Ya bener juga mungkin Termasuk saya ini salah satu Sudah beberapa kali ke Lombok Ya gak bosen-bosen Apalagi sekarang Perkembangannya semakin Pesat Lombok ya Terutama di daerah selatan Dengan adanya Mandalika itu Lebat sekali nih Nama Nasional Gunung Rinjani Keren masuk hutannya Keren Oh adem Weis adem Alhamdulillah ini cuacanya Semakin cerah Tadi Di mana ya Keluar kota Mataram itu sempet Mendung lah Tambah peteng rek Sempet gerimis sedikit Tapi ini Mudah-mudahan cerah lah Insya Allah Banyak monyet Banyak monyet disini Wei foto-foto aneh mbaknya Kakwe dimek monyet Mbaknya Loh Ngendong anak ya Cuili anaknya lucu Loh ini tambah canggruk Kalau saya khawatir Nyangkruk di sekitar monyet Apalagi Kalau pas Bawa Barang-barang bawaan gitu Ini Puta-puto Lengah Terus disau Di Gawo Melayu Awas Harap ngubur Kenapa nguburmu Eh Gawo Ketek meronok menek Rono Nasi Gigi 2 Lumayan ngeden Wah Sekekeh alamnya disini Ada rest area Masih dengan pemandangan Monyet-monyet kecil Di sepanjang jalan Kontur jalannya Masih merangkak naik Raman nasional Gunurinjani Dingin sekali Saya pakai jaket Pakai kaos tangan Masih Terasa Tercep Tercep Tadi saya berangkat jam 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 sepuluhan Lebih Sedikit Yang ngepulah jam sepuluhan Sekarang jam 12 Jadi dari Mataram Sampai ke Taman nasional Sini Dua jam Dengan kecepatan Santai ya Saya kan biasa Santai Wah Sayang-sayangan Ambe gacoan Wah ini Agak Terjal Duk Ayo Pas terlulus Pisan dalang kalau di munjungan di arani rengkek-rengkek jalur rengkek-rengkek Rijani ya kerennya asik-asik temenan asik jalur ini jadi saat mulai masuk ke Gapura Taman Nasional Rijani itu itu bener-bener kewaran balannya walus misan Oh asik-asik-asik kemudian tanjakannya cukupan kalau menurut saya tanjakannya cukupan jadi nggak terlalu enteng juga nggak terlalu berat jadi kita masih bisa ngerasakan motor ngeden-geden itu tetapi aman yakin aman pasti kuat motor lho kan kerennya loh Hai wuhh kerennya Rek CCR balik kok kawan nih putar balik lulu 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 indah sekali indah sekali Hai wih HP Erek saya ketutup kabut Hai Hai dari sini kelihatan nggak Hai keren 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 ini puncak tertinggi ya Hai Taman wisata pusuk sembalun jadi puncak pusuk-pusuk sembalun ini Hai puncak tertinggi Hai di depan sana terlihat bukit ya cuantik kuapi Oh indah sekali yuk dilanjut terus sampai ke desa wuuhh wuuhh uh ditutup jaring ya biar nggak longsor mungkin ya keren 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 sekali plat nomor Ea itu mana ya sembawa kayaknya Wuh, keren nih Ini View yang boys Sampai gaesok komentar aku Wuh, wapire Wuh, asik Kelok aja Koren, keren, keren, keren Pusuk sembalun Puncak pusuk Di jalur ini Taman Nasional Rinjani Ini dari puncak pusuk Ini saya mengarah ke Desa Sembalun Ntar Cari Tempat transit dulu Karena Rem belakang ini Ngeslong Terlalu panas mungkin Ini kaya nonggone enak Tapi tutup Ini kaya Bacol apa ibu ee Alhamdulillah Lagi maaf Apa itu Coklat Coklat Ini Oh makasih Coklat Oh ya Iya Sekarang Mau lanjut jalan Karena Ketambaknya Di desa Tanah Sudah Reda hujannya Tadi Katanya Itu hujan itu Ya weh saya malut Ditunggu Sekarang sudah terang katanya Mbak terima kasih ya Di latar belakang Desa itu sebenarnya ada Gunung itu Loh itu kelihatan Pujuknya Tapi sayangnya Ketutup kabut Namanya gunung pergasingan Nah itu kelihatan Ketutup Ketutup Ya hilang Ketutup Disini Juga banyak penginapan Bungalow Homestay Keren kan Nah Ini udah masuk Di desa Sembalun ya Suasananya Seperti begini Desanya Itu ada Apa namanya Sembalun Bumbung Apa ya Sembalun Bumbung Tuh keren Jadi kalau Ingin menikmati Keindahan Desa Sembalun Ini kayaknya Gak bisa Kalau kita hanya datang Kemudian balik Harus Menginap Untuk mencari Waktu yang Pas Soalnya Kalau berkabut Gini kan Ketutup Padahal Desa ini Sangat indah Ini Dikelilingi oleh Gunung Dikelilingi oleh Bukit-bukit Jadi kalau pas Kita dapat Waktu yang pas Yang Gak berkabut Gitu Mungkin pagi hari Atau Entah jam berapa Itu indah Sekali Lokasi wisata Bukit Nanggi Kanan Dua kilometer Tapi sementara ini Saya ajak Kawan-kawan Untuk berjalan-jalan Aja Di sekitaran Desa Karena jamnya Sudah siang Kabut sudah turun Apalagi Hujan Jadi Sepertinya Kemungkinan kecil Kalau Kabut Menghilang Ini bisa Sampai sore Kayak gini Kita nikmati Saja Suasana Desanya Sembalun Bumbung Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kapan-kapan Kesini Lagi Sama Budemai Nginep Explore Sepuas-puasnya Hutan Mana Bukit Amben Hutan Bambu Wisata Kebun Kopi Itu tempat-tempat Pendakian Jadi Selain Trijani Ini setahu saya Selain Trijani Ada banyak Gunung-gunung Kecil Disini Itu bisa Didaki Biasanya Untuk pendaki-pendaki Pemula Karena Semakin Deras Kita cari Tempat Ngiyup Barusan Ngiyup lagi Soalnya deras Ngiyup sambil Makan Pop Mie Sebelah kiri Lihat Bukitnya Coantik Nah di arah sana Juga ada Savana Dan Daun Namanya Tempat Camping Pendakian 100 meter Keterangannya Parkir Kemudian Daki Kita Jalan-jalan Kita jalan-jalan Saja Lihat Gunungnya Gunung apa Ijen Perbedaan Misalkan Dengan Daerah Bromo Gitu Kalau Desa Ngan Disari Misalkan Mereka Berada Di Puncak Di Atas Gunung Tapi Kalau Sembalun Ini Seperti Berada Di Lembah Dikelilingi Dikelilingi Gunung Bukit Selong Kiri Nah Seperti Ini Depan Ini Ada Bukit Jadi Permukimannya Itu Di Bawah Bukit Dan Bukitnya Berkeliling Muter Ini Wah Asik Asik Ya Masjid Latar Belakangnya Bukit Bukit Selong Ya Allah Kerennya Ini Bisa Dianggap Ini Keajaiban Desa Sembalun Wah Welcome to Geopark Rinjani Masuk Kesana Kemudian Ini Kantornya Ya Taman Nasional Gunung Rinjani Ada Resortnya Juga Resort Sembalun Wah Rombongan Keren Muge Harley Jadi Demikian Kawan-kawan Suasana Rute Perjalanan Dari Mataram Ke Desa Sembalun Di Lereng Rinjani Ini Desa Sembalun Indah Sekali Desanya Terima kasih Banyak Yang sudah Nyempatkan Waktu Buat Nonton Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Sampai Ketemu Lagi Ayo Salam Dek Mau Coklat Adik Ini Ini Ya Sampai 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 An Terima kasih.